Sebab, mereka memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi. Ortugis berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal itu yang membuat Ortugis semakin kuat dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Nusantara. Setelah menguasai Malacca, Ortugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Abed Kuykwek. Untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga kala itu. Armada pertama mendara di Pulau Banda Maluku. Pulau tersebut merupakan pusat penghasil palang dan selaput buah palang atau sering disebut pulik. Di sana, Ortugis disambung baik oleh kerajaan Ternate yang sedang bertikai dengan kerajaan Tidore. Ortugis diizinkan untuk membangun sebuah benteng di wilayah Ternate. Benteng tersebut diberi nama Benteng Sao Paulo. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Ortugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Terima kasih telah menonton!